Ya, saya akan langsung memulai aja. Open The Amor ini yang kapasitasnya adalah 38 liter. Dia dilengkapi dengan watt 600 pada masing-masing apinya. Jadi untuk The Amor, dia memiliki elemen api bawah dan elemen api atas. Yang mana masing-masing elemen ini memiliki wattnya 600. Total, kalau misalkan kita memakai dengan suhu yang maksimal, dengan api atas bawah adalah 1200 watt. Ya, untuk bodi dari oven The Amor, dia terbuat dari bahan steel blade. Makanya bisa kita lihat tampilannya sangat pokok sekali. Dia juga dilengkapi dengan handle berwarna rose gold. Serta 4 scroll dengan frame juga berwarna rose gold. Untuk pinggul tipe The Amor, dia dilengkapi dengan sistem double-in. Yang mana fungsinya adalah untuk menjaga supaya suhu atau pertanas dari oven tidak cepat keluar. Sehingga pada waktu proses pembaggingan, dia akan lebih stabil. Kita beralih untuk ke aksesoris scroll di sini, di sebelah kanan. Yang pertama, di sini dia untuk menunjukkan fungsi api atas. Di sini ada tulisan top, ini untuk suhunya. Nah, untuk The Amor sendiri, dia suhu maksimalnya adalah 250 derajat celcius. Untuk scroll yang kedua, ini yang paling perlu diperhatikan ya. Karena ini yang menentukan untuk fungsi dari kegunaan ovennya. Kalau posisinya seperti ini, dia tidak ada salah satu api pun yang nyala. Kemudian, kalau kita geser sebelah kanan, ini bisa kita perhatikan ada garis di atas ya. Ini adalah penggunaan api atas saja. Saya geser kembali ke kanan. Ini dia ada garis di bawah. Ini adalah penggunaan api bawah saja. Kemudian, kalau misalkan saya geser kembali ke sini. Ini dia akan menunjukkan indikator api atas dan api bawah yang akan kita pergunakan. Nah, di sini ada fungsi tambahan selain api atas dan api bawah. Ada juga untuk fungsi blower. Yang fungsinya untuk menatakan sirkulasi udara yang ada di dalam sehingga panasnya lebih stabil. Dan juga biasanya dipergunakan untuk kuei kering, puff ataupun makarun yang hasilnya lebih crunchy. Saya beralih ke fungsi berikutnya. Di sini tetap menggunakan api atas dan bawah. Fungsi ini digunakan untuk memagang ayam. Untuk scroll berikut. Di sini ada dua fungsi yang akan kita pergunakan. Selain api atas dan bawah, yaitu blower dan rotisserie. Jadi ini adalah fungsi terkomplet daripada amoring. Untuk scroll yang ketiga. Ini menunjukkan indikator untuk settingan api bawah. Untuk bawaannya di sini juga dengan suhu maksimal di 250 derajat celcius. Untuk scroll keempat. Ini adalah pengguna timer. Nah, fungsi ini sangat perlu diperhatikan ya. Di sini jaman mempunyai kelebihan ya. Karena dia ada fungsi untuk stay on. Seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan timernya. Apabila proses banking memakan waktu yang cukup lama. Kemudian. Untuk fungsi stay on sendiri. Kita boleh mengembalikan timernya ke akan on. Ya. Untuk timer bawaan. Di sini adalah 120 menit. Jadi. Untuk proses banking di sini. Kalau misalkan timer dijalankan. Kita bisa proses panggal selama 2 jam. Untuk timer sendiri ya. Kita tidak boleh mengembalikan fungsi timernya ke arah sebelah diri ya. Karena akan lebih cepat merusak fungsi dari timernya sendiri. Jadi. Misalkan. Kalau sudah selesai banking. Kita bisa tinggal cepat stop kontaknya aja. Maka oven dengan sendirinya akan mati. Kita beralih ke bagian dalam dari timode amor ya. Untuk dimensinya sendiri. Ukurannya adalah 39. 30,5. Dan 27,5. Nah. Pada bagian belakang. Kita bisa perhatikan ya. Di sana disertai dengan motif. Diamond cavity ya. Yang fungsi untuk mempercantik tampilan. Untuk bagian dinding sebelah kanan dari oven. Ini dilengkapi dengan lampu penerangan ya. Jadi kalau misalkan kita lagi proses baking. Ini sangat membantu sekali. Ya. Seperti ini. Nah. Pada bagian bawahnya. Di sini ada blowernya. Yang seperti saya jelaskan di awal. Kita tinggal coba nyalakan. Ya. Dia akan buat bunyi. Seperti ini. Jadi dia akan mengembuskan udara. Untuk proses bakingnya. Untuk proses memanggahan ayam. Kita bisa menggunakan salah satu aksesoris bawaan ya. Seperti ini ya. Ini adalah tiang roti seri. Dan dilengkapi dengan dua skewer. Yang fungsinya adalah untuk sebagai penyepit dari ayamnya. Ya. Ini satu sisi sudah saya pasang. Kemudian. Kita tinggal masukkan ayamnya. Seperti ini ya. Kemudian dari sisi berlawanan. Baru kita akan kunci dengan dari sisi yang berlawanan. Menggunakan skewer yang sama. Ini tinggal kita kunci. Kita rapatkan untuk bautnya. Ya. Seperti ini. Sudah. Untuk kuasnya sendiri. Ini dilengkapi dengan sisi yang berbeda ya. Ada yang panjang ya. Dan di sisi sebelah lainnya adalah sisi yang ada selanya. Untuk yang panjang. Kita akan pasang di sisi sebelah sini. Ya. Sedangkan yang ada selanya. Kita pasang di sisi sebelah sini. Untuk sisi yang panjang. Kita masukkan pada bagian sini. Kemudian. Sisi yang lainnya. Akan kita cantalkan seperti ini. Kita nyalakan fungsi rotiserinya. Maka dia akan berputar dengan sendirinya. Apabila proses panjang sudah selesai. Kita bisa matikan fungsi dari rotiserinya. Ya. Sehingga dia berhenti. Jadi. Kita kemudian menggunakan alat ini. Sebagai pengait ya. Untuk cara pengambilannya. Kita tinggal pasang seperti ini. Kita angkat sisi sebelah kiri. Kita tarik sisi sebelah kanan. Nah. Apabila sewaktu-waktu. Waktu proses baking. Kue. Ya. Ada adonan yang berlebihan. Dia akan jatuh ke bawah. Nah. Bapak ibu tidak perlu khawatir ya. Karena untuk tipoda amor. Juga dilengkapi dengan rak bagian bawah. Ya. Yang bisa kita cuci dan kita bersihkan sewaktu-waktu. Ya. Oven dapur ini juga dilengkapi dengan rak jari-jari ya. Yang berukuran 38,5 x 29,5 cm. Yang mana kita juga bisa pergunakan salah satu dari varian dari monobackware ya. Yaitu cookie pan. Untuk proses baking di oven ini. Ya. Saya kasih telah seperti ini. Ya. Apabila proses baking sudah selesai. Kita bisa pergunakan aksesoris yang seperti ini ya. Pengain rak ya. Ini kita bisa pergunakan seperti ini. Ya. Untuk mengeluarkan hasil panggangan kita. Pada saat proses panggang ayam ya. Kita harus pergunakan aksesoris rak minyak ya. Supaya nanti tetesan dari lemak ayamnya akan turun ke rak minyaknya. Bukan ke ovennya. Ya. Seperti ini. Sebelum proses baking kita harus perikat dulu. Untuk ovennya kita preheat dulu terlebih dahulu ya. Untuk api atas kita setting dengan suhu maksimal yaitu 250 derajat. Kemudian surau kedua kita pergunakan fungsi atas bawah. Dan yang ketiga untuk api bawah juga kita pergunakan suhu yang maksimal. Dan jangan lupa putar scroll timernya. Selama kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Untuk aksesoris bawahan dari tipe dapur sendiri. Dilengkapi dengan satu buah rak jari-jari. Kemudian juga satu buah rak minyak. Ya. Dilengkapi juga dengan pengaik profisery. Setiap profisery-nya sendiri dan skewer-nya. Serta pengaik bayang. Nah. Setelah itu. Signore juga memberikan buku panduan. Untuk penggunaan dari tipe open dapur itu sendiri. Ya. Berupa buku panduan. Yang mungkin bapak ibu bisa baca terlebih dahulu sebelum keberanian. Ya. Kita juga dilengkapi dengan kartu garansi. Jadi mungkin kalau misalkan ada kendala. Selama kurang lebih dari 1 tahun. Ibu bisa lengkap di kantor cabang terdekat. Nah. Untuk memudahkan bapak ibu semua untuk profisery bagging. Kita juga memberikan satu buah ukur set ya. Untuk panduan bagi bapak ibu untuk profisery di rumah. Semoga bisa bermanfaat. See you. Terima kasih. untuk menonton dengan kachemah anda. Tidak.